Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati Yang kami hormati Bapak Sekjen Kementerian Keuangan Bapak-Bapak Dirjen Kementerian Keuangan Ibu Inspektor Jenderal Kementerian Keuangan Ibu Wakil Rektor, Bapak-Ibu Dosen Serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan Pada siang hari ini Merupakan satu hal yang sangat membahagiakan bagi kita Karena anugerah Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Kita semua dapat mengikuti kuliah umum Yang akan segera kita lakukan Namun sebelum saya Sugeng rawuh Pak Rektor Terima kasih Pak Rektor Sebelum kami ngaturi Ibu Menteri untuk lenggah di depan Perkenankan saya menyampaikan sedikit hal Jadi kuliah umum ini merupakan rangkaian kegiatan Dies yang ke-63 FEBUGM Ibu FEBUGM didirikan pada tanggal 19 September Tahun 1955 Waktu itu masih menjadi Hukum Ekonomi dan Sosial Politik Atau Fakultas HISP Kemudian pecah menjadi FEBUGM Dan sekarang menjadi FEBUGM Dalam rangka Dies yang ke-63 ini Kami laporkan kepada Ibu Menteri dan juga sekaligus Pak Rektor Kegiatan kami dari bervariasi Dari yang sangat domestik sampai kepada yang internasional Yang domestik kami menyelenggarakan kegiatan silaturahim ke sesepuh Para pensiunan, para guru besar yang sudah pensiun Tapi juga kita menyelenggarakan hal-hal yang keluar Yaitu kita menyelenggarakan seminar-seminar nasional dan internasional Sebagai salah satu FEBUGM di Indonesia Yang telah terakreditasi EECSB dan juga BAN sudah barang tentu Kami ingin sekali bersinergi dengan perguruan tinggi lain di seluruh Indonesia Maka pada tanggal 4 Agustus yang lalu Kami bekerjasama dengan lembaga akreditasi internasional EECSB Menyelenggarakan sharing season Mengenai bagaimana peningkatan kualitas pendidikan tinggi bisnis dan ekonomi di Indonesia Karena kami ingin bahwa pendidikan tinggi ekonomi dan bisnis di Indonesia Semua harus berkualitas untuk menunjang dan memujudkan cita-cita kemerdekaan Oleh karena itu pada waktu itu kita mengundang Presiden EECSB internasional Dan Bapak Menteri Ristek untuk hadir di ruangan ini juga Yang dihadiri oleh dekan-dekan Fakultas Ekonomi di seluruh Indonesia Pak Rektor juga sebagai moderator waktu itu Pak Rektor sebagai moderator Untuk itu salah satu kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah pada pagi hari ini Pada siang hari ini Yaitu kita akan menyelenggarakan kuliah umum dari Ibu Menteri Keuangan Mengenai strategi optimasi manajemen barang milik negara Dalam pengelolaan kebijakan fiskal Ini suatu hal yang luar biasa Karena bagaimanapun juga Barangkali pengelolaan barang ini memang menjadi hal yang sangat Apa namanya urgen bagi kita Oleh karena itu Apa yang akan disampaikan oleh Ibu Menteri Mari kita simak bersama Supaya kita semua dapat memahaminya Dan pada saatnya kita dapat menjalankannya Karena yang penting adalah paham dan kita jalankan Karena tanpa dijalankan itu tidak akan berbuah apa-apa Sebelum itu akan saya bacakan riwayat hidup Ibu Menteri Keuangan Mohon izin Ibu Ibu Menteri Keuangan lahir di Bandar Lampung Pada tanggal 26 Agustus tahun 1962 Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Geral Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1986 Melanjutkan pendidikannya di University of Illinois Urbana Champion Amerika Serikat Dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics tahun 1990 Dan memperoleh PhD in Economics tahun 1992 Waktu itu saya baru berangkat sekolah Ibu sudah dokter Makanya pantas kalau Ibu Menteri saya hanya dekan Tapi tetap kami syukuri karena ini adalah anugerah Allah yang terbaik untuk kita semua Yang penting untuk Indonesia dan untuk UGM dan seluruh Indonesia Spesialis penelitian Ibu Menteri adalah Pada awal Oktober tahun 2002 terpilih menjadi eksekutif director Dana Moneter Internasional IMF Mewakili 12 negara di Asia Tenggara Sejak 1 November tahun 2002 Ibu Menteri mewakili 12 negara anggota C Group di International Monetary Fund Pada 5 Oktober 2005 Ibu Menteri dilantik menjadi Menteri Keuangan Selama menjadi Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi diantaranya Menstabilkan ekonomi makro Mempertahankan kebijakan fiskal yang pruden Menurunkan biaya pinjaman Dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor Reformasi Kementerian Keuangan dinahodai dengan baik oleh Ibu Menteri Keuangan Beliau dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 Oleh Emerging Market Forum Pada tanggal 18 September 2006 Kita beri tepuk tangan lagi Beliau juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke 23 di dunia Kita beri tepuk tangan Versi majalah Forbes tahun 2008 Serta wanita paling berpengaruh Kedua di Indonesia Versi majalah Globe Asia Bulan Oktober tahun 2007 Kita bangga ya bisa di tengah-tengahnya Orang yang sangat terkenal Ibu Menteri juga menjadi Menteri Keuangan yang terbaik Untuk tahun 2006 Menurut majalah Euromoney Dan menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia Di tahun yang sama oleh Emerging Market Forum Pada tahun 2008 Ibu Sri Mulyani menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Setelah Menko Perekonomian Dr. Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia Kemudian pada tanggal 1 Juni 2010 Ibu Sri Mulyani menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia Pada tanggal 27 Juli 2016 Beliau dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo Menjadi Menteri Keuangan Kembali ke Kabinet Kerja 11 Februari 2018 Ibu Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri terbaik di dunia pada kegiatan World Government Summit di Dubai Kita semua sangat bangga Waktu itu masih Direktur di Bank Dunia Untuk itu tidak perlu panjang-panjang silahkan Ibu kami aturi untuk lenggah ke depan Langsung saya kira Ibu nanti kita aturi waktu 40 menit untuk kuliah dan nanti 30 menit untuk saya jawab Terima kasih Ibu Terima kasih 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 Kemudian Ibu Irjen adalah busum, beliau dari STAN dan lulusan master dari Amerika. Pak Isa adalah dirjen kekayaan negara yang insinyur dari ITB tapi ngambil master di University of Waterloo. Jadi saya kalau lihat dari empat eselon satunya kementerian keuangan itu diversity, ada dari UNPAD, UGM, STAN dan dari ITB. Wakil menterinya UGM juga, menterinya kebetulan UI, presidennya UGM. Dan saya hormati seluruh pimpinan dari Prodi Magister Ekonomika Pembangunan FEB UGM dan para dosen serta mahasiswa yang saya banggakan, saya sayangi. Saya akan menyampaikan suatu topik yang sebetulnya kalau saya sebagai menteri keuangan ini termasuk topik yang jarang diketahui tapi sebetulnya favorite. Karena ini sering sekali saya pakai dalam banyak sekali kesempatan mengenai bagaimana Republik Indonesia mengalami evolusi di dalam pengelolaan keuangan negara yang sangat fundamental, luar biasa. Jadi saya akan membuat outline lima hal. Satu mengenai apa yang disebut barang milik negara yang merupakan bagian dari seluruh kekayaan negara. Dan kedua barang milik negara dan aset atau kekayaan negara bagaimana kita membuat kinerja dan menilai barang milik negara itu dan bagaimana peranan barang milik negara dalam APBN, dalam kebijakan fiskal. Serta tentu tantangan bagaimana kita mengoptimalkan ke depan. Ini adalah sesuatu yang ingin saya bagikan pengalaman sekaligus mungkin informasi yang di dalam saya hampir yakin Pak Tony disini sebagai dosen yang sangat top di luar negeri maupun di dalam negeri. Lebih senang ngomongin tentang makro ekonomi, ini BMN itu tidak pernah di dalam radarnya para ekonom, jarang sekali mereka. Jadi ini bagus kita mengekspan pemahaman mengenai keuangan negara secara keseluruhan. Saya akan memberikan mulai dengan definisinya dulu. Saya sebetulnya nanti kepengen cuman di dalam slide saya belum dipenuhi dengan masalah kebijakan fiskal. Tapi karena waktu saya 45 menit saya akan coba untuk selesaikan dalam 45 menit. Tadi diambil Pak Eko banyak banget soalnya CV saya panjang banget soalnya. Kita mulai dengan bahwa kalau bicara tentang keuangan negara dan neraca dan kalau dalam hal ini kalau kita bicara neraca dari laporan keuangan pemerintah yang itu yang bertugas Pak Amarwanto ini dirijian perbendaraan. Kita ada sisi liability ada sisi aset. Dalam aset itulah yang kita sebut kekayaan negara. Barang milik negara itu didefinisikan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara atau dari perolehan lainnya, upamanya hibah. Kalau barang yang dibeli dari APBN itu berarti melalui belanja negara. Itu biasanya dalam bentuk belanja barang modal. Kalau kita belanja barang modal maka hasilnya adalah barang milik negara. Jadi kalau tahun ini kita membangun salah satu kampus gedung, ini tahun depannya dia dibukukan menjadi barang milik negara. Kalau tahun ini membangun jalan tol kemarin Pak Jokowi dari Anyer, Panarukan sampai kepada seluruhan Pulau Jawa dan sekarang Sumatera itu sebenarnya menjadi barang milik negara. Atau melalui perolehan lainnya itu biasanya hibah. Kalau kita ingat dulu Aceh mengalami tsunami dan kemudian dibangun lagi sebagian melalui APBN sebagian adalah bantuan banyak sekali dari segala macam pihak, masyarakat, dunia internasional. Itulah kemudian jadi barang milik negara. Kalau kita bicara tentang Jogja waktu itu juga. Namun sebagian yang kita keluarkan oleh pemerintah itu juga bisa dihibahkan ke masyarakat. Sehingga tidak masuk dalam buku kita. Bapaknya pemerintah membangun kembali untuk sekarang Lombok. Itu sebagian adalah 50 juta untuk rumah yang rusak berat. Itu tidak akan masuk dalam bukunya pemerintah nanti karena itu adalah dihibahkan ke masyarakat. Nah barang milik negara adalah bagian dari sat yang lebih besar yaitu yang disebut kekayaan negara. Kalau kekayaan negara itu sebetulnya adalah seluruh kekayaan hayati dan non-hayati. Baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud karena bisa dalam bentuk property right. Tadi Ibu Ika menyampaikan bahwa UGM telah membangun hilirisasi di alat medikal dan itu kemudian sudah dipakai. Property right itu juga aset. Kita tidak boleh kemudian siapa saja mereplikasi dan membangun atau membuat. Jadi kekayaan negara adalah seluruh barang hayati, non-hayati, berwujud maupun tidak berwujud. Yang bergerak maupun tidak bergerak. Tapi tidak termasuk tuyul dan jin ya. Itu tidak masuk dalam bukunya kita. Yang dikuasai dan dimiliki oleh negara. Itu adalah set kekayaan negara. Jadi barang milik negara itu merupakan subset dari kekayaan negara. Kekayaan negara sendiri terdiri dari kas maupun setara kas, piutang, barang milik negara. Dan kemudian investasi pemerintah dan kekayaan negara yang dipisahkan termasuk kekayaan negara yang lain. Kenapa kalau BUMN itu adalah juga kekayaan negara. Tapi dia dipisahkan. Tapi dia masuk di dalam asetnya kita sebagai kekayaan negara tapi yang dipisahkan. Nah ini untuk mengenal dulu. Karena dimana ini barang milik negara itu berasal adalah seluruh segala sesuatu yang diperoleh melalui APBN maupun sumber lain. Jadi kalau di dalam APBN kita selain bayar gaji, belanja barang seperti untuk belanja ini listrik dan yang lain-lain. Kalau kita membangun maka dia akan menjadi barang milik negara pada tahun selanjutnya. Untuk pengelolaan barang milik negara, prinsip-prinsipnya itu sebetulnya sudah ditulis di dalam undang-undang mengenai perbendaraan negara tahun 2004 nomor 1. Dimana disitu kita harus mengelola barang milik negara secara prinsip yang baik. Dan Menteri Keuangan memiliki tugas yang sangat spesifik disitu. Dia harus pertama merencanakan, mengadministrasikan, melaporkan, mendayagunakan dan harus memberikan nilai tambah. Makanya kalau kami kadang-kadang sering saya cewek, bukan karena saya perempuan. Tapi itu adalah karena memang mandat undang-undang bahwa kalau setiap rupiah yang kita belanjakan dan dia sudah menjadi barang, maka dia harus kita administrasikan, dilaporkan, didayagunakan dan dinilai tambahkan. Saya akan sangat sedih, jahkan sampai hari ini masih ada temuan BPK, ada kementerian lembaga yang membangun, meminta anggaran, kemudian dia membelanjakan, dia membangun sesuatu, dapat barang milik negara. Habis itu barang itu dia tidak mau mengadministrasikan dan mengelolanya. Dia pengen dikasih ke daerah, daerahnya bilang, ah saya tidak mau karena saya tidak ikut bangun. Jadi barang itu menjadi barang yang belum ditentukan statusnya, itu namanya BPDPYS, itulah singkatannya, itu dari BPK. Barang yang tidak belum ditentukan statusnya, sudah diproduce selama APBN kita, ada upamanya Menteri PU yang lulusan Gajah Maja juga, upamanya membangun sesuatu, jalan dan kemudian dia mengatakan, barang ini mau saya hibahkan ke daerah, karena itu dibangunnya di daerah. Terus daerahnya bilang, ah saya tidak mau karena itu bukan saya, itu bukan anggaran saya, saya tidak minta. Itu sering terjadi di beberapa kementerian dan lembaga dan daerah itu tidak sinkron. Sehingga sudah dibangun, daerah tidak mau terima, kementeriannya sendiri mengatakan, oh saya sudah, ini sudah saya bangunkan untuk daerah. Nah kemudian muncul menjadi temuan dari BPK. Makanya proses perencanaan itu menjadi penting sekali. Nah untuk kita, yang namanya mengelola barang milik negara tentu tidak hanya mengelola dari sisi maintenance, tapi kita harus make sure bahwa dia itu memberikan value atau nilainya mencerminkan fungsi dan kalau bahkan kalau bisa menciptakan nilai tambah atau bahkan menciptakan income. Kalau di negara-negara yang sudah maju bahkan aset seperti ini, Gajah Mada punya kampus seperti ini, ruangan seperti ini, dia tidak hanya dikuasai oleh dekannya saja, tapi dia dipakai sebagai suatu public space. Kalau mau dipakai untuk ceramah Ibu Menteri Keuangan itu dianggarkan. Saya seperti menyewa untuk dua jam. Maka untuk sekian orang per square meter ini ada hasilnya. Kalau dipakai internal tetap harus ada imputed cost-nya. Karena ini dipakai untuk maintenance dari barang ini. Kekurangan yang sangat banyak di Republik Indonesia adalah kita itu suka sekali minta anggaran untuk membangun, kita tidak memiliki kemampuan untuk memelihara. Kita bahkan tidak terlalu peduli untuk memelihara. Makanya kalau kita lihat banyak bangunan di Indonesia bagus pada saat gunting pita, hanya dalam beberapa tahun langsung menurun. Orang-orang kalau seumuran saya bahkan sering kalau membandingkan, oh itu adalah jembatan dibikin zaman Belanda masih kokoh. Tapi kalau jembatan kita banyak yang baru dibangun kemudian ambruk. Itu masalah perencanaan, kualitas, kemudian maintenance dan valuasi menjadi penting sekali. Jadi kalau saya sebutkan kenapa topik mengenai barang milik negara itu buat saya favorit. Tidak seseksi dan sesering saya bicara tentang fiscal policy. Tapi barang milik negara itu sebetulnya mencerminkan bagaimana peradaban suatu negara itu mampu. Dia mencerminkan kemampuan suatu negara untuk merencanakan dengan baik. Dia mencerminkan mengenai bagaimana suatu kementerian dan lembaga mampu mengeksekut untuk yang disebut pembangunan dengan kualitas yang bagus. Dia mencerminkan suatu peradaban dari suatu bangsa untuk menghargai yang dia bangun sendiri. Dia mencerminkan apa yang disebut kepedulian antargenerasi. Karena kalau saya setiap rupiah yang saya ambil dari APBN dan saya bangun ini saya ingin wariskan kepada generasi yang akan datang. Tidak hanya sesimpel oh ini barang milik negara. Tapi dia menceritakan banyak sekali yang disebut value dan attitude, karakter dan kemampuan kita sebagai bangsa menjaga dan membangun tata kelola yang baik. Itulah yang makanya saya selalu tak henti-henti ikut bahkan meminta masalah pembahasan BMN itu kita selalu sampaikan. Kebetulan yang hadir di sini para dirjen sama sekjen irjen itu adalah orang-orang tokoh di kementerian keuangan yang membangun bagaimana kita membangun sistem mengelola barang milik negara. Pak Hadianto pernah jadi dirjen kekayaan. Pak Marwanto sudah pernah ya? Enggak kan? Belum. Zoom ini adalah irjen yang sangat care mengenai bagaimana membukukan, mengadministrasikan, dan meripot. Dan sekarang yang menjadi tanggung jawab Pak Isha. Jadi kalau kita bicara tentang barang milik negara kita akan sangat sedih. Kalau ada barang yang sudah dikelola, sudah dibangun dengan uang negara, kemudian dia jadi idle. Dia tidak bermanfaat. Dia tidak menghasilkan nilai, dia tidak menghasilkan revenue, pendapatan, tidak ada PNBP-nya, dan dia dikelelerkan begitu saja. Anda akan tanya, apa ada bu? Oh ada sekali. Dan oleh karena itu ini adalah sesuatu yang saya ingin bidang Universitas Gajah Mada sebagai akademisi, tempatnya para akademisi yang bisa untuk turut serta membangun attitude karakter yang baik dan benar di dalam kita mengelola negara bersama. Seperti diketahui bahwa siklus pengelolaan BMN itu mulainya tentu dari bagaimana barang itu diperoleh. Bisa dari Hibah atau bisa dari APBN, yang itu belanja modal. Kemudian sesudah dia diperoleh, dibangun, entah itu jembatan, irigasi, airport, pelabuhan, atau gedung. Kemudian kita harus menetapkan statusnya, penggunaannya dan statusnya. Makanya tadi kalau sampai ada barang yang sudah dibangun, terus tidak ada yang mengelola. Itu yang barang yang belum ditetapkan statusnya. Harusnya kalau ada perencanaan dan pembahasan yang lebih baik, maka setiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah itu harusnya sinkrus. Karena belanja bisa melalui kementerian lembaga, bisa juga transfer ke daerah. Daerah menganggap kalau tidak masuk APBD saya, saya tidak perlu harus peduli. Mereka tidak terlalu suka dikasih aset, mereka lebih suka dikasih uang. Saya sendiri yang bangun. Itu juga menggambarkan suatu ericut yang sangat dinamis, yang menggambarkan tentang orang Indonesia secara keseluruhan. Sesudah dia diperoleh, maka kita harus mengamankan, mengawasi, menata usahakan. Dan kalau dia sudah expire, itu karena umurnya, suatu bangunan, dipangun harusnya dia 100 tahun. Sesudah 100 tahun, maka dia sudah habis nilai bukunya. Maka dia bisa dimusnahkan. Tidak dimusnahkan hilang, tapi kemudian di buku itu sudah nol nilainya. Dan itulah yang harus kita lakukan tata bukunya secara baik. Atau kalau suatu barang sesudah kita peroleh, kita pindah tangankan. Bisa melalui suatu sistem pemanfaatan, disewakan, dipinjam pakai, atau BGS bangun guna serah, BSG bangun serah guna KSP, bukan KSP itu apa ya? Kerjasama pemanfaatan KSP, bukan KSP ini disini adalah kerjasama pemanfaatan. Dan kalau infrastruktur juga bisa kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Kalau dipindah tangankan, itu bisa melalui penjualan, melalui hibah, tukar-menukar, atau kita melakukan penanaman modal negara. Kalau dijual belikan, ya kalau ada ruas tanah atau bangunan, dijual selesai putus kita mendapatkan pendapatan. Di dalam neraca kita kelihatan aset itu hilang, kita mendapatkan cash. Kalau kita hibahkan, seperti banyak yang terjadi, pemerintah membangun, kemudian dihibahkan pada masyarakat. Itu banyak yang dalam bentuk bansos. Atau kita tukar-menukar, yang sekarang ini sering dipikirkan, upamanya TNI punya suatu lahan di tengah kota, yang sebetulnya sudah tidak terlalu strategis untuk operasi TNI. Tapi dia membutuhkan di tempat yang lebih strategis, katakanlah di perbatasan. Dia bisa swap, ini dikasih tukarkan, dan kemudian dia mendapatkan tanah di tempat lain. Itu bisa tukar guling. Dan kemudian kalau kita PMN-kan, upamanya pemerintah punya, seperti saham yang kita miliki di Bukit Asam, Timah, dan juga Aneka Tambang, kita kemudian hibahkan menjadi sahamnya, punyanya inalem menjadi holding. Itu adalah sesuatu yang kita sudah serahkan, kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi bisa dalam bentuk PMN, atau kalau dalam bentuk barang juga bisa. Itu adalah bagaimana apa yang disebut siklus. Tentu di dalam mengelola BMN, kita memiliki prinsip-prinsip untuk mengoptimalkan BMN. Digunakan untuk fungsi dan tugas pemerintah, seperti aset-aset negara, gedung. Tapi juga kalau dia tidak digunakan, kita harus berpikir ini gedung untuk apa. Sekarang ini yang paling sering saya minta kepada Dirjen Kekayaan Negara, adalah saya menanyakan opportunity cost dari barang itu. Kalau dia ada, dia harusnya bisa menghasilkan fungsi, atau dia bisa menghasilkan sewa, atau income. Banyak biasanya masyarakat lihat ada suatu tanah bagus, lokasinya bagus, terus dipakai untuk ruangan pemerintah yang nilai tambahnya itu tidak ada sama sekali. Saya bilang lokasinya di tempat yang begitu mahal, apakah perlu? Bahkan kalau kita sekarang mengatakan beberapa fungsi pemerintahan yang tidak perlu harus di lokasi strategis, bisa di tempat yang lebih less valuable, tempat yang bagus itu bisa nilai tambahnya lebih tinggi kalau kita gunakan untuk yang lain. Itulah yang disebut aset manajemen secara sangat aktif. Dan ini bisa yang non-infrastruktur dilakukan untuk pinjam pakai sewa, tadi bangun guna serah, bangun serah guna, atau melakukan kerjasama pemanfaatan. Juga kalau untuk infrastruktur bisa dilakukan kerjasama untuk penyediaan infrastruktur. Kalau kita jual belikan atau kita pindah tangankan juga karena ada tujuan pemerintah. Namun yang saya ingin sampaikan di sini, pemerintah itu bukan entitas yang cari untung. Kemarin kebetulan Pak Presiden Jokowi juga dikadin juga mengatakan begitu. Jadi kalau kita membangun bukannya kita mau cari untung. Karena pemerintah itu dalam mengelola perekonomian, kita berhubungan dengan tujuan negara. Bukan masalah aset kita dan raca kita harus menciptakan keuntungan. Tapi lebih bagaimana masyarakat menjadi lebih sejahtera, lebih adil, pemerataan. Sehingga kadang-kadang kita melakukan pembangunan di tempat yang tidak obvious, tidak terang-terang kelihatan nilainya secara financial. Tapi mungkin nilai sosialnya besar. Nilai ekonominya besar tapi nilai financialnya bisa lebih kecil. Jadi di dalam pengelolaan itu ada yang disebut financial viability, ada economic viability, ada social dan environmental viability. Tidak seluluhnya adalah dalam bentuk komersial. Dari total kekayaan negara kita, 38% adalah dalam bentuk barang milik negara. Dan paling besar adalah dalam bentuk tanah. Itu adalah aset negara kita. Namun selama 5 tahun terakhir ini, karena pembangunan kita di bidang infrastruktur cukup banyak dan belanja modal kita tingkatkan. Waktu itu perubahan dari subsidi BBM waktu Presiden Jokowi tahun 2014, begitu menjadi Presiden, keputusan pertama mengubah subsidi yang Rp300 triliun menjadi belanja modal. Kenaikan cukup besar. Dan kita lihat bahwa dari sisi sebelah kanan itu, porsi dari barang milik negara yang tadi 38% dari total kekayaan negara, porsi dari peralatan dan mesin serta infrastruktur dalam bentuk jalan, irigasi, dan jaringan-jaringan lainnya itu meningkat. Itu yang gambarnya lebih tinggi. Tapi kalau kita bilang gedung, hampir enggak terlalu banyak berubah. Karena memang Presiden dan Wakil Presiden waktu itu membuat polisi moratorium, tidak boleh ada gedung, membangun gedung. Kalau ada harus untuk infrastruktur rakyat, bukan untuk pemerintah sendiri. Karena kan penyakit birokrasi, kalau mengelola uang sendiri, pertama yang dipakai adalah untuk dirinya sendiri. Bangun gedung lebih banyak, office space-nya diperbaiki, bukannya mikirin untuk rakyatnya dulu. Maka Presiden Wakil Pres waktu itu mengatakan moratorium tidak boleh ada gedung pemerintahan. Makanya itu salah satu yang kenapa setiap kali ada proposal pembangunan gedung, termasuk DPR waktu itu kesulitan. Karena setiap kali tidak dibolehkan. Saat ini, tahun 2017, laporan keuangan pemerintah yang terakhir, posisi dari BMN kita nilainya adalah 2 ribu triliun, 2 ribu 34,8 triliun. Apakah ini besar? Relatif. Nilai ini adalah nilai belum direvaluasi. Loh kenapa bu direvaluasi? Saya mau tanya sama Pak Eko di sini. Ini tanah di Gajah Mada ini, tahun 80-an harganya berapa per square meter? Tidak ada apa-apanya. Tahun ini, kalau Anda tanya, nilainya mungkin per square meter, Saya tidak tahu, sudah sampai miliard barangkali. Jadi tanahnya tetap sama, lokasinya sama, valuasinya berbeda. Dan inilah yang kenapa kita setiap 10 tahun mencoba untuk mengupdate valuasi dari barang-barang milik negara. Ada gedung yang makin depresiasinya besar sehingga turun, tapi ada tanah yang harganya naik dengan kegiatan ekonomi. Jadi kita akan lihat value dari barang milik negara itu bergerak sesuai dengan nature atau karakter barang itu. Dan semakin banyak pemerintah membangun irigasi, infrastruktur, maka pemerintah tidak boleh cuma bangun kemudian nungguin sampai dia rusak. Setiap tahun selalu ada implikasinya dalam bentuk maintenance. Saya tahu bahwa ini adalah sesuatu yang kurang menarik untuk kita perbahaskan di dalam kuliah. Pasti para mahasiswa lebih kepengen, Bu gimana kalau Ibu bicara tentang perang dagang dan depresiasi rupiah, kayaknya lebih relevan deh. Tapi sebetulnya situasi seperti kita mengelola barang ini adalah menggambarkan karakter kita nyepeleh K atau tidak mengambil perhatian terhadap hal-hal yang kita sebetulnya peroleh dengan susah payah. Namun sesudah kita peroleh ya sudah gitu aja. Nah sekarang ini mulai tahun lalu kami sudah meminta kepada dirjen kekayaan negara melakukan revaluasi aset, terutama untuk tanah dan bangunan. Dan nilai saat ini tadi kalau Anda semuanya lihat, tanah kita cuma 1 triliun, 1.000 triliun, 1.037 triliun. Dan bangunan kita 275 triliun. Sekarang dengan revaluasi aset belum kita laporkan karena nanti di BPK akan diaudit dulu, nilainya sudah melonjak 2.000 triliun sendiri. Kalau tadi disebut 2.034 triliun, nilai sekarang dengan revaluasi sekarang adalah 4.200 triliun. Jadi orang akan melihat aset kita nanti meningkat. Makanya saya itu sering kalau orang bicarakan juga another issue yang sangat seksi untuk mahasiswa, itu masalah utang kan? Anda lebih senang ngomong utang daripada barang. Karena orang ngomongin utangnya dia tidak lihat kayak koin, itu kan dua sided, ada dua sisi. Kalau kita bicara tentang utang, kita harusnya bicara tentang kita dapat apa dari utang itu. Dan ini adalah salah satu bentuk kita membahas mengenai apa yang kita peroleh. Walaupun itu tidak semuanya. Karena ini juga bisa misleading atau menyesatkan. Yaitu orang bicara, oh lihat kita utangnya 4.000, tapi aset kita cuma 4.000. Jadi ini sebetulnya kita tidak cukup hebat-hebat amat. Ada aset yang kita tidak valuasi. Aset apa? Ya ini tadi, Pak Dokter Eko, Ibu Doktor, Gajah Mada yang membuat Anda menjadi sarjana, kemudian jadi inovator. Memangnya investasi di bidang sumber daya manusia kita valuasi di aset ini? Tidak ada. Tapi menghabisin banyak duit? Banyak banget. Berapa pengeluaran anggaran pendidikan kita? 440 triliun. Berapa untuk infrastruktur? 400 triliun juga. Tapi yang dibukukan menjadi utang dan kemudian yang dibukukan menjadi barang milik negara, cuma yang 400 triliun infrastruktur. Yang 440 triliun education? Tidak dibukukan semua. Kecuali kalau kita bangun sekolah. Tapi bayar gaji guru, bayar gajinya Pak Rektor, non seibu Pak Rektor, gajinya parah, itu kan tidak masuk dalam aset kita. Dan kemudian menyebabkan Universitas Gajah Mada punya banyak sekali prestasi, itu adalah aset yang intangible. Yang tidak berwujud dan tidak kita masukkan. Dia masuk dalam kekayaan negara, tapi kita tidak value dalam bentuk barang milik negara. Saya mohon mahasiswa UGM untuk bisa ikut menjelaskan. Pada saat debat mengenai utang, jangan biarkan mereka hanya bicara tentang utang. Bicarakan sisi aset satunya lagi. Dan sisi asetnya tidak hanya BMN, tapi yang intangible. Saya bukan mau men-defense, tapi saya ingin negara kita itu menjadi negara yang mampu bicara secara penuh. Sehingga kita tidak melihat hanya satu sisi, dan terseret kepada satu ekstrim tanpa melihat konteks. Karena kita sebagai intelektual, tugas kita semua adalah membawa Indonesia menjadi lebih baik. Lebih baik itu artinya kita mengedukit dan menempatkan isu di dalam konteks yang benar. Perdebatan mengenai perlu utang atau tidak utang, devisit harus sekian, itu boleh dan harus. Namun jangan dibuat hanya satu sisi. Karena perdebatan harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita sebagai negara. Negara yang demografinya muda, negara yang infrastruktur gapnya tinggi, negara yang butuh untuk education dan health. Kalau kita mengeluarkan uang untuk belanja kesehatan 110 triliun, itu tidak keluar dalam bentuk barang milik negara. Bentuknya adalah dalam bentuk anak-anak yang dapat imunisasi. Bentuknya adalah dalam masyarakat yang bisa menikmati BPJS, walaupun sekarang mereka mengatakan, bu itu belum dibayar. Tapi itu adalah result. Itu adalah aset yang harus kita recognize. Nah, dalam konteks ini, tren kita yang merupakan part of the story, bagian dari cerita penuh ini, adalah belanja modal tadi. Yang bisa kemudian kalau kita belanja, harusnya besok jadi pembukuannya barang milik negara. Kita lihat dalam hampir sekitar 15 tahun terakhir, dan kita lihat belanja modal kita meningkat terus. Itu adalah 2005 sampai 2010, Menteri Keuangannya Sri Mulyani waktu itu. Kemudian saya pergi terus balik lagi, ada HKAP-nya sedikit-sedikit. Terjadi perubahan waktu itu, konversi dari apa yang disebut pengelolaan BMN-nya itu, dalam perlakuan akuntansinya diubah. Namun sebetulnya itu adalah menggambarkan bahwa kita mencoba mengalokasikan fungsi belanja se-produktif mungkin. Hal yang bisa dan mudah untuk secara tangible, secara mudah dilihat dan diraba, adalah barang-barang modal yang menjadi barang milik negara. Ini pun tetap harus kita kelola dengan baik. Dari sisi pengelolaan, evolusi Republik Indonesia mengelola barang milik negara itu adalah sangat remarkable, sangat luar biasa. Coba kita lihat statusnya pengelolaan BMN kita yang diaudit oleh BPK. Mulainya, Republik Indonesia tadinya tidak punya neraca. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun waktu Pak Harto 30 tahun, bangun banyak sekali, enggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaraan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Disitulah baru kita mulai muncul, oh mari kita membukukan dan merekod. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku. Karena dulu sering sekali, saya enggak tahu Anda semuanya mahasiswa masih sangat muda. Kalau zaman kami sebagai baby boomer, saya sering sekali ada universitas bangun perumahan dosen. Itu tanahnya milik negara dibangun. Kemudian dosennya sudah pensiun, dosennya sudah meninggal, itu masih dimiliki oleh dosen itu. Tanpa kejelasan apakah barang itu dihibahkan atau tidak. Sehingga di universitas masih masuk dalam pembukaan universitas, tapi sebetulnya ini sudah dipakai oleh dosen dan anak cucunya. Itu banyak sekali barang milik negara. Belum lagi kalau dulu tanah-tanah. Kalau menterinya lagi senang, oh saya kepingin jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu enggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua melihat adalah kompleks Senayan Gedelora Bung Karno. Dulu Presiden Soekartal itu membangun seluruh komplek itu sampai dengan manggalawana bakti TVRI, sampai kepada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia. Itu semuanya sampai ke Plaza Senayan, kalau Anda pergi ke Jakarta pasti pergi ke sana. Itu semuanya adalah semua komplek milik negara, kemayoran. Karena tidak pernah dibukukan, suatu saat terjadi tadi kerjasama, 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 tiba-tiba swasta sudah punya title. Sehingga waktu kami memulai membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada di dalam title-nya. Kita hilang. yang sekarang jadi Hotel Sultan. Hotel Mulia itu kita harus fight banyak sekali untuk bisa bawa title-nya tetap punya pemerintah, tapi kerjasamanya boleh, swasta. We are losing quite a lot of significant position, lokasi. Hanya karena dulu Republik ini tidak punya buku, tidak punya neraca. Jadi Anda-Anda semuanya yang masih baru-baru ini ya, masih muda-muda sekali. This is what I call it revolusinya Indonesia. Tidak dengan mungkin berdarah-darah. Tapi perubahan fundamental waktu Republik pertama kali membuat neraca adalah merupakan demarkasi penanda bahwa Republik zaman, kalau orang Indonesia bilang jahiliah, zaman sebelum itu diatur dan sekarang Republik sekarang sudah diatur. Apakah gampang? Sangat tidak gampang. Dan saya dalam Menteri Keuangan yang pertama kali Pak Hadianto, waktu itu busum, membangun neraca. Dan kita antara hatinya bergetar, jiwa kita itu berdenyut, bangga banget neraca kita bangun. Terus dapetnya disclaimer. Dari BPK. It's okay. Tapi at least we try. Kita bangun dulu. Kita kumpulkan. Pak Hadianto adalah Dirjen Kekayaan Negara pertama ya Pak ya? Waktu pertama kali kami membangun yang sebut Direkturat Jenderal Kekayaan Negara, beliau jadi Dirjen yang pertama kali melakukan apa yang disebut pembukuan semua aset barang milik negara. Wah ceritanya seru banget. Seru banget. Itu kalau dibikin cerita kayak Wirosableng 212 itu bisa panjang. Panjang banget. Ada di Kementerian Keuangan saja. Kita lihat. Wih ternyata kita gak punya title. Istana Negara kita yang Bapak Presiden Jokowi berkantor itu gak ada title-nya. Nanti kalau tiba-tiba cucunya Dendels datang bilang ini dia punya saya. Bisa. Itu real story. Itu real story. Jadi jangan lupa Kementerian Keuangan Depan itu adalah gedung Dendels. Itu gedung yang dibuat untuk sebagai sebetulnya waktu itu adalah headquarternya VOC. Sebelumnya fail story kemudian diambil alih sama pemerintah Belanda. Jadi kalau kita tidak punya title it could be banyak sekali lokasi maupun bangunan itu bisa diambil alih. Jadi waktu heroik kita melakukan tahun 2000 berapa Pak? Hadian tahun? 2006-2007. The whole effort kita lakukan untuk membangun barang milik negara. Dan tentu saja kita disclaimer. Karena masih banyak ada yang cuma ditaruh aja. Pokoknya masuk neraca dulu supaya gak hilang. Kemudian kalau ke TNI Polri mereka TNI bilang wah jangan dibukukan ini rahasia ini semua persenjataan kita. Tapi ada helikopter yang sudah gak dipakai yang harusnya dimusnahkan ya tidak dimusnahkan pokoknya itu rahasia. Jadi untuk membangun kepercayaan semuanya termasuk waktu itu hampir semua kementerian lembaga. Punya barang-barang milik negara yang dikerjasamakan dengan swasta. Menghasilkan penerimaan terus masuk duit pejabatnya. Gak masuk dalam laporan keuangan. Jadi teman-teman mahasiswa disini ya 2006-2007 ke 2018 sekarang it is only 10 or 12 years waktu saya jadi Menteri Kuan yang pertama within this 12 years sebetulnya this republic has a revolusi yang sangat luar biasa besar di dalam pengelolaan barang milik negara. Dan itu bertahap waktu itu setiap kementerian negara sampai kita kulon-nuon datengin bilang kita harus lakukan. Bayangkan dulu jalan kita gak pernah inventorize. Kita gak pernah tahu kita udah bangun berapa jembatan kita gak tahu berapa sekolah kita bangun universitas pun kita gak tahu ada universitas kompleksnya sudah gak tahu digrogotin sama entah siapa tiba-tiba hilang colak sini coek sini itu terjadi. Maka kalau sekarang kita ini sudah WTP kelihatannya gambar tangganya indah itu ya merah kuning hijau saya gak tahu merah kuning hijau di langit yang biru mestinya gitu. Tapi itu menggambarkan the evolution dari kita sekarang kita sudah masukkan dalam sudah divaluasi sudah diadministrasikan dan bahkan saya minta sekarang adalah pemanfaatan. Kalau saya sering mengatakan pada dirjen kekayaan negara seperti ini saya pernah tinggal di Amerika cukup lama terus saya lihat ini orang kalau di negara maju itu seperti apa sih kayaknya makan paginya sama kita makan pagi sekolah juga sama gak lebih pinter dari kita negaranya sama aja kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras orangnya kerja biasa-biasa aja kalau di republik kita orang kerja keras banget asetnya tidur-tidur aja so that is the difference the economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard gak ada uang nganggur gak ada space nganggur gak ada barang nganggur gak ada capital nganggur they work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation kalau di republik kita gak pernah vacation kerja terus-terus asetnya tidur ada suatu kompleks yang bagus di jimin aja 20 tahun tanahnya bagus banget di jimin gak ada yang berani nyentuh karena apa ya karena milik negara negaranya ngapain negaranya tidur orangnya kerja keras that is what is make us a lot of different makanya saya sekarang itu selalu gelisah saya bilang sama Pak Isha saya gak peduli dan saya gak kepingin melihat ada barang negara secuil apapun yang dia itu waste idle sia-sia tidur malas aset kita harus dibuat kerja keras makanya sekarang kita pilah-pilah mana yang dipakai untuk fungsi pemerintahan mana yang kita lihat oh kita udah punya jadi kalau ada kementerian lembaga bilang saya butuh office space saya minta anggaran pada menteri ke orang untuk bangun office why you have to build office ini ada masih ada space lain yang masih kosong oh enggak tapi itu kan sebagian miliknya kementerian lain kenapa memangnya kalau combine satu gedung miliknya dua menteri gak bisa kerja sama karena semua kementerian biasanya pengen punya gedung sendiri punya pengen nama sendiri punya space sendiri jadi kita harus make sure bahwa sekarang menciptakan disiplin di dalam pemanfaatan aset pertanyaan apakah perlu kan walaupun ya kami perlu apakah harus baru oh enggak perlu baru kalau begitu apakah harus disitu jadi banyak pertanyaan yang menyebabkan kita harus membuat indikator sehingga belanja modal itu makin efisien belanja pemeliharaannya juga makin baik dan juga kalau bisa aset itu tadi bekerja menghasilkan penerimaan negara bukan pajak dan juga bahkan kita menggunakan aset itu sebagai underlying aset untuk penerbitan surat utang negara dalam bentuk sukuk karena sukuk itu membutuhkan kalau kita lihat kontribusi BMN bagi penerimaan negara kita itu masih very tiny coba kita lihat dari tadi 4.000 triliun barang milik negara itu cuma menghasilkan pendapatan 2 triliun ya kan tapi ini sebetulnya underestimating karena banyak barang-barang milik negara yang dipakai oleh pemerintah itu tidak di impute value-nya kita kayak oh ini milik kita sendiri jadi kita gak perlu rent padahal kalau the same gedung kita renting ke swasta mereka willing to pay per square meter berapa itu konsep untuk mengatakan bahwa setiap space sebetulnya ada harganya itu adalah salah satu lompatan revolusi di dalam konsep mengelola BMN dan kami sekarang ingin terus-menerus menciptakan ekstrimnya ya saya ingin memberikan contoh waktu saya kerja di Bank Dunia headquarternya Bank Dunia itu di tengah-tengah jantung kota hanya satu blok dari White House itu semua space di dalam gedung itu dianggap bukan miliknya siapa-siapa tapi dikelola oleh kayak DJKN-nya Dirjen Kekayaan Negara yang disebut treasorernya jadi kalau ada unit membutuhkan space dia akan ditanya ini unit ini kerjanya ngapain dia punya budget enggak dia punya nilai tambah yang kemudian menjustify dia menggunakan space yang sangat penting ini enggak bahkan semua ruang rapat enggak ada yang disebut ruang rapatnya kecuali ruang rapat presiden tapi semua ruang rapat adalah ruang rapat bersama jadi untuk meregister hari ini saya mau rapat jam berapa kita harus register kepada the whole system coba bayangin anda semua akan lihat disini saya hampir yakin dekan itu punya ruang rapat kalau dekannya enggak pakai enggak boleh disentuh-sentuh kalau dosen mau rapat cari tempat lain di kelas itu karena kita menganggap oh itu kan harus kehormatan dekan harus dijaga padahal it's just an asset a space that we can use together dipakai tadi yang disebut barang itu termasuk space harus bekerja keras ini adalah sesuatu yang mungkin perlu untuk mindset kalau gajah mada akan menjadi universitas pertama yang mengelola aset negara secara bagus saya yakin akan menjadi salah satu benchmarker yang awal saya tantang sih sama Pak Rektor sama Pak Dekan coba kita lihat karena di di kementerian keuangan saya lagi mau mencoba untuk membuat berkali-tali tapi mendobrak birokrasi angel banget loh saya bilang sama Pak Sekjen sekarang kita bikin bu mau ruang rapatnya ibu dipakai enggak apa-apa di negara lain sekarang ada yang disebut konsep office space itu adalah open kita masuk kita enggak punya ruangan apalagi kalau dia kerjanya adalah mobile jadi yang ada apa ada suatu locker atau kita tempat meja bersama dan colokan jadi kalau saya datang saya langsung kerja dimanapun kursi berada kayak di cafe aja lubuk nanti kalau dari sisi kalau semuanya sekarang barang itu sudah confidential nanti kalau saya mau telpon kakak saya atau anak saya gimana ya enggak apa-apa namanya open space kan Anda tidak lagi berselingkuh saya harus bilang oh saya diterima saya lagi harus ketemu sama guru anak saya sakit emangnya kenapa semua orang juga punya anak semuanya punya itu so open space creating transparansi tapi juga yang disebut seluruh alokasi itu dipakai secara maksimal kalau Anda pernah pergi ke Bloomberg space di London itu adalah the smart and the best di Indonesia sekarang ada saya dengar tapi saya belum visit yaitu Unilever headquarternya di Serpong itu termasuk katanya an open space dan bagaimana mereka melakukan saya pengen pergi ke sana mau ngajak pak dirjen-dirjen saya itu untuk saya change aja the way we manage barang poin saya adalah kalau kita mengelola barang ya jangan gitu-gitu aja enggak boleh barang itu tidak produktif dan tidur kalau next kita akan lihat berapa sih yang tidur di barang barang milik negara kita yang tidur kalau menurut yang disampaikan oleh pak Isa kita sudah turun next yaitu aset tidur kita dulu pernah 49 triliun sekarang tinggal 20 triliun kecil enggak sih 20 triliun gede banget tapi sudah turun separuh jadi sudah bagus lebih dari separuh tapi kita ingin tidak ada yang disebut aset yang tidur dan idle dan terakhir mungkin saya sampaikan tadi revaluasi aset yang kita lakukan di 2017 dan 2018 itu adalah melakukan seluruh barang dan tanah gedung bangunan dan jaringan-jaringan infrastruktur kenaikan nilai barang milik negara mencapai 372% sehingga nilai wajar sekarang mencapai 5.700 triliun dulu nilai bukunya cuma 1.500 triliun jadi kalau orang mengatakan utang kita kalau nambah terus aset kita juga nambah terus dalam hal ini itu adalah sesuatu yang kita ingin sampaikan dan secara khusus dalam hal ini kalau kita lihat salah satu eksperimen dari kementerian keuangan adalah membentuk apa yang disebut BLU ELMAN ini sekarang ELMAN akan diserahi semua aset yang tadi disebut IDLE sehingga mereka bergerak seperti kayak property company setiap space kalau tidak menghasilkan saya akan tanya indikatornya gimana jadi ini sekarang dipegang oleh Bu Puspa dalam hal ini dan kita menggunakan asetnya secara clean dan clear dan bagaimana mengelolanya pada akhirnya tentu kita ingin Republik Indonesia itu punya paradigm baru di dalam mengelola kekayaan negara dan barang milik negara saya baru bicara barang milik negara saya belum bicara tentang kekayaan negara yang hayati yang saya bicara harus dihitung secara accrual saya belum bicara mengenai bagaimana barang milik negara untuk divaluasi aja staffnya Pak Isha itu harus naik motor perahu kecil hanya pergi ke salah satu pulau yang terpencil hanya untuk memvaluasi salah satu apa namanya Pak Mercusuar jadi jangan pernah anggap sepele meskipun dia di salah satu pulau terpencil kita bangun ada Mercusuar kita tetap masukkan itu dalam buku dan kita masukkan dalam aset negara terakhir tentu saja pada akhirnya kita akan memperbaiki terus perjalanan sudah cukup spektakuler banyak yang di achieve yang dicapai namun masih banyak saya berharap para mahasiswa sekarang mulai banyak yang memiliki minat untuk menekuni bidang-bidang seperti ini aset valuation aset management karena ini adalah sesuatu yang bidang yang sangat tidak terlalu banyak menonjol tapi sebetulnya penting sekali sama seperti akuntan dan yang lainnya kesimpulannya tentu bahwa manajemen BMN merupakan hal yang penting dalam keseluruhan kekayaan negara kita pengelolaan keuangan negara dan kita akan terus memperbaiki tata kelola termasuk menggunakan inovasi dan teknologi Pak Isha sekarang sudah menggunakan pembukuannya adalah menggunakan technology information sehingga kita berharap bahwa sistem informasi mengenai barang milik negara bisa diketahui secara jauh lebih akurat dan selalu updated setiap saat terima kasih mari kita semua benahi aset negara untuk Anda semua generasi yang akan datang dan untuk Anda wariskan ke generasi yang akan datang lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu menteri keuangan atas kuliahnya saya kira saudara-saudara sekalian mahasiswa satu hal yang sangat luar biasa adalah tadi bahwa aset negara itu menunjukkan peradaban kita jadi ini luar biasa kemudian tadi ibu menteri keuangan men challenge kita untuk juga belajar mengenai valuasi penilaian dan alhamdulillah ibu menteri di program magister ekonomika pembangunan kita mempunyai prodivaluasi dan lulusan dari MEP ini sudah langsung bisa diakui oleh MAPI Kementerian Keuangan terima kasih ibu untuk selanjutnya kepada adik-adik mahasiswa kami berikan kesempatan bertanya namun sekali lagi perlu diingat bahwa pesan bu menteri tadi harus dicamkan betul bahwa di satu sisi pasifanya itu utang tapi asetnya itu ada ada aset yang tangible berupa barang dan lain-lain infrastruktur tapi juga adik-adik semua kita semua investment pada human resource ini tidak bisa dinilai kalau saudara nanti dinilai sama dengan aset nanti saudara bisa didepresiasi silahkan kepada para penanya masih ada waktu 20 menit kami berikan waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Wilden Ohani Vircan dari manajemen 2018 sebelumnya terima kasih kepada Bapak Eko dan Ibu Sri Mulyani atas sepatannya pada saya untuk bertanya saya ingin menanyakan begitu kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu senang akan hal yang instant memikirkan dalam jangka pendek dan ingin satu hal yang cepat selesai nah seperti kita tahu dalam hal manajemen aset ini dalam valuasi ini itu kan butuh waktu yang lama kita tahu ada butuh periode yang lama agar hasilnya itu kita kelihatan nah bagaimana upaya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia agar masyarakat Indonesia itu bisa mengerti dan paham bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini suatu hal yang akan bermanfaat itu masa depan jadi bukan jadi mereka itu seharusnya mengerti ini untuk mereka juga bukan untuk negara terima kasih Assalamualaikum selamat siang nama saya Evi saya dari manajemen 2016 yang mau saya tanyakan untuk Bu Sri Mulyani sebenarnya terima kasih jadi Bu apabila Ibu Sri Mulyani berada di posisi kami mahasiswa apa yang kira-kira Ibu akan lakukan apabila di posisi kami untuk mengelola BMN itu agar bisa baik dan optimal terima kasih Bu Assalamualaikum Ibu Sri Mulyani perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Faras dari manajemen 2016 sebelumnya saya mengucapkan secara pribadi terima kasih secara-besarnya atas kinerja luar biasa Ibu dan Kementerian Keuangan atas pembangunan Republik ini di berbagai bidang maturnuan Ibu terus kemudian saat ini adalah salah satu program prioritas dari pemerintah adalah pembangunan infrastruktur yang didanai dari berbagai sumber nah kemudian dengan anggaran yang terbatas yang dimiliki oleh pemerintah apakah ada strategi kreatif dari pemerintah untuk meningkatkan anggaran dalam rangka pembangunan infrastruktur ini tadi seperti tahun 2017 karena ada isu penggunaan dana haji untuk sebagai salah satu sumber pembangunan infrastruktur kemudian yang kedua adalah bagaimana tanggapan Ibu Sri Mulyani terhadap isu tentang privatisasi aset publik begitu terima kasih semoga Ibu Sri Mulyani selalu semangat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tadi pertanyaannya apa yang harus kita lakukan agar masyarakat kita yang cenderung tadi disampaikan sukanya yang instan orientasinya miopik jangka pendek untuk bisa menanamkan pemahaman mengenai hal-hal yang tidak hanya berhubungan dengan barang milik negara tapi hal-hal yang sifatnya adalah jangka panjang yang menurut saya kalau kami dari kementerian keuangan kita coba untuk terus melakukan seperti kuliah sekarang ini pun tadi dari pertanyaannya saya sudah merasakan bahwa di benak mahasiswa sekarang memahami oh ternyata banyak aspek dimensi yang kami tidak tahu yang tidak sifatnya instan yang tidak hanya sekedar mengurus keuangan negara itu belanja-belanja-belanja atau keuangan negara itu utang-utang-utang tapi Anda sekarang hari ini saja saya menggunakan 45 menit waktu saya bicara dengan Anda dan saya harap sesudah ini Anda mengupload di Instagram di Facebook menceritakan tentang eh hari ini saya mendapatkan sesuatu gitu dan ternyata kekayaan negara atau yang disebut keuangan negara itu dimensinya luas dan bagaimana yang disebut evaluasi even kalau kita mau melakukan pembenahan itu enggak cuma butuh deklarasi saja saya mau mengelola atau membenahi keuangan negara Anda habis itu dibuat deklarasi dimona selesai enggak dikerjain satu-satu dicari sampai tadi barangnya aja sampai di mercusuar di pulau yang Sulawesi Tenggara kami harus cari lagi it takes a lot of real work dan real work itu seperti Pak Jokowi mengatakan kalau Anda mengatakan Papua harus dibangun saya bangun saya tongkrongin bahkan tidak tidak hanya sebagai presiden saya seperti PIMPRO setiap bulan datengin sendiri it takes that kind of effort jadi saya tentu berharap bahwa UGM sebagai salah satu pusat intelektual di Indonesia Anda bisa terus membuka yang disebut persepsi perspektif dan orientasi dari masyarakat Indonesia persepsi mengenai bahwa tidak ada hal-hal yang sifatnya dangkal tidak ada tidak hanya hal-hal yang sifatnya instan tapi banyak hal yang sifatnya struktural fundamental dan kalau pun kita tahu itu masalah fundamental dan struktural kita tidak hanya berhenti mendiskusikannya tapi kita bertahap tadi kalau Pak Ibu Waktir Rektor Ibu Ika mengatakan UGM dari mulai konsumer atau menggunakan Alkes sekarang melakukan hilirisasi it takes a lot of years untuk Anda bisa tadi berapa Ibu 12 alat kesehatan yang sekarang masuk di dalam katalog procurement itu tidak hanya dengan mengatakan oh kita cinta produksi Indonesia Anda harus melakukan penelitian pembangunan dan itu sepi yang pamreh rame yang gawe iya kan kayaknya gak tepuk tangan karena kayaknya mahasiswa Gajah Mada udah gak bisa bahasa Jawa lagi deh ini kebanyakan saya ngomong sepi yang pamreh rame yang gawe kagak ngerti ternyata pak dosen harus dijelasin ya sepi yang pamreh itu sepi dari sisi apa interest interest pribadi rame yang gawe itu adalah kita sibuk bekerja keras that what it takes untuk negara ini menjadi negara maju jadi kami melakukan upaya termasuk pergi ke kampus saya minta supaya kita menyampaikannya di berbagai kesempatan kita menguploadnya di media sosial mengenai apa itu barang milik negara kita juga membahas mengenai keuangan negara dengan dimensi yang banyak sekali saya tentu akan sangat-sangat terbantu kalau semua sifitas akademika termasuk mahasiswa ikut juga membantu di dalam memahami dan mengerti dan kemudian kita bersama-sama mengelola dan memperbaiki negara ini untuk dan untuk manajemen aset ya tadi komunikasi tadi kita menyampaikan valuasinya sekian barang milik negara itu jenisnya seperti ini kita perolehnya melalui belanja ini ini akan membuat masyarakat lama-lama juga paham untuk Evi kalau kita sebagai mahasiswa apa yang harus saya lakukan pertama mengikuti kuliah ini aja saya sudah senang gitu ya dan yang kedua tentu karena ini magister tapi S1 dan magister saya rasa mahasiswa dengan sekarang akan Anda punya banyak sekali tugas pertama Anda adalah belajar dan menyelesaikan pendidikan Anda karena jangan sampai orang tua Anda yang membayarin tuition Anda dan biaya hidup kecewa karena Anda tidak selesai yang kedua memahami issue dan khusus untuk barang milik negara saya mengharapkan seperti tadi mahasiswa Anda mulai memikirkan sesudah mendapatkan session seperti ini Evi terus lihat kebanyak daerah lain oh kalau begitu ini aset di Gajah Mada kayaknya ada yang perlu dimanfaatkan deh kenapa itu ada sepetak tanah yang kayaknya tidak dipakai untuk apa-apa kenapa enggak bilang sama Pak Rektor Pak Rektor ini kayaknya kurang bermanfaat nih value for money-nya value of aset itu so low itu enggak boleh Pak Rektor ayo Pak Rektor jadi enggak usah demo datang aja diskusi sama Pak Rektor gitu iya kan kan ada wakil rektor di bidang pemanfaatan berbagai barang milik negara dan gunakan apa yang Anda pahami itu di dalam debat dan juga dalam interaksi Anda setiap hari termasuk kalau Anda mendapatkan whatsapp kalau Anda lihat di media sosial ada orang yang ngomongnya sangat tidak merefleksikan apa yang Anda pahami Anda perlu untuk ikut menetralisir kalau kalau Anda diam berarti itu yang mendominasi adalah orang yang tadi pokoknya yang penting saya ngomong keras dan menarik dulu aja Anda harus menjadi akademischen atau menjadi intelektual yang bisa men-defense prinsiple termasuk dalam hal pengelolaan barang milik negara untuk Faras tadi ya Muhammad Faras dari BEM pertanyaan pertama infrastruktur yang didanai dari APBN dan dari instrumen lain apakah ada sumber yang lain ada seperti yang disampaikan di dalam RPJM kebutuhan infrastruktur kita besar saya ingin menyampaikan kepada Faras kalau Pak Jokowi membangun infrastruktur itu bukan karena beliau hobi bukan karena itu adalah kelihatannya keren tapi Indonesia dari sisi dunia kalau Anda lihat the same emerging country dengan income per kapita yang sama dan kemudian kita lihat rata-rata kualitas infrastruktur di banyak negara di dunia katakanlah kita bikin garis lurus gini ya Faras ya namanya betul ya Faras Indonesia itu below that line itu artinya kita sebagai country sebagai negara dengan same income per kapita dan dengan kemajuan ekonominya kita punya infrastruktur yang kuantitas dan kualitasnya di bawah rata-rata dunia makanya itu disebut infrastruktur gap makanya kalau kita membangun itu bukan karena kita pengen atau apa tapi itu adalah necessity itu kebutuhan dari republik ini kalau kita lihat Indonesia dengan keperluan lebih dari 17 ribu konektivitas antar mereka saya lihat waktu suatu saat ada untuk masuk ke sekolah PKM stand kita politeknik ada anak SMA dari Anambas harus naik boat untuk pergi ke tempat dia dimana harus ikut tes saja itu hanya mereka untuk meraih impian kehidupan yang lebih baik that infrastructure is really needed dimanapun Anda berada Anda akan rasakan nah kalau uang anggaran pemerintah tidak cukup apa yang kita lakukan kita melakukan public private partnership itu berarti private sector bisa masuk terus Anda mulai bertanya emangnya private sector bisa dipercaya ya harus cari yang bisa dipercaya instrumennya seperti apa bisa saja mereka ikut dalam bentuk leverage dalam bentuk borrowing pinjaman bisa dalam bentuk ekuitas saya anggap Anda mahasiswa manajemen jadi paling tidak tahun raca bahwa seseorang itu bisa ikut dalam bentuk dia meminjamkan dia bisa dalam bentuk chip in ekuitas implikasinya berbeda kalau dia equity financing dia ikut sama berarti aset itu dimiliki bersama kalau dia borrowing berarti kita harus bayar kembali tapi pemilikan tetap punya kita semuanya nah untuk pemerintah bisa meningkatkan attractiveness dari infrastruktur sehingga private sector mau masuk private sector kan mereka itu untung rugi kalau pemerintah kan tidak untung rugi yang penting bermanfaat untuk rakyat nah agar private sector bisa masuk kita banyak sekali membuat instrumen mulai dari penjaminan oh saya mau ikut membangun ini tapi saya tidak yakin apakah pemerintah akan memberikan jaminan terhadap seluruh infrastruktur itu kita kasih jaminan terus Anda bilang bu kenapa kita tidak pakai uang sendiri kalau pakai uang sendiri APBN kita tidak nyanda jadi kalau mau ikut lama banget kita bisa saja tetap membangun pakai APBN tapi it takes maybe 12 years kalau kita bangun 2 tahun berarti kita mengikutkan private sector nanti dalam 12 tahun kita cicil kembali kita menggunakan viability gap fund kita membuat project preparation fund kita membuat apa yang disebut payment untuk pembayaran dari gap penerimaan mereka pemerintah punya yang disebut PSO yaitu public service obligation itu semuanya adalah instrumen dari keuangan untuk bisa membawa private sector ikut membangun masing-masing punya resiko sendiri-sendiri pertanyaan kedua kalau kamu sebagai mahasiswa yang kritis bu ini ibu menteri ugal-ugalan gak sih mengeluarkan banyak sekali instrumen apakah kita tahu risikonya berapa banyak gitu kan ya maka kami melakukan apa yang disebut setiap apa yang kita berikan kita tahu ini menimbulkan apa yang disebut contingent liability yaitu bahasa indonesianya apa Pak Tony ya utang bersyarat kemungkinan kalau itu kalau materialize makanya kami membuat di dalam laporan keuangan kita saya waktu mulai dengan berbagai instrumen itu saya tanya di dunia ini negara mana yang paling bagus membukukan contingent liability tekniknya gimana cara mereportnya gimana maka kita lakukan itu setiap tahun kita tahu berapa jumlah garanti yang kita berikan dan maksimum exposure dari risiko infrastruktur di dalam APBN kita kita hitung itu kita report makanya kalau rating agency lihat laporan keuangan kita kita sangat transparan makanya Indonesia walaupun income per kapitanya masih di bawah 4 ribu tapi kita sudah investment grade kalau Anda lihat laporan S&P dan Fitch dan Moody's mereka mengatakan Indonesia is among the lowest income per kapita tapi sudah investment grade itu sesuatu yang Anda harus recognize kalau kita mau bicara tentang pembiayaan dan bagaimana menggunakan atau pendanaan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan utang tadi Anda menggunakan penggunaan dana haji kecuali kalau ini dipolitisir dan itu sering dipolitisir haji dana haji adalah yang dikumpulkan dari para umat yang memang melakukan tabungan di dalam rangka untuk mereka pada suatu saat nanti naik haji karena sekarang jumlah umat di Indonesia banyak sementara kuota haji kita sangat terbatas maka di beberapa kota bahkan harus nunggu berapa 10 tahun ada yang 20 tahun di satu kota tertentu mereka harus nunggu 20 tahun setiap tahun mereka menyetor untuk dana haji itu dan kemudian baru naik hajinya 20 tahun kemudian dana ini kan harus dikelola oleh badan pengelola dana haji mereka sudah punya rambu-rambu kalau kita tahu bahwa saya menerima duit sekarang tapi liability-nya baru 20 tahun yang akan datang jadi badan pengelola dana haji punya kewajiban untuk make sure value-nya tidak akan turun jadi it is up to badan pengelola haji dia harus naruh dimana kalau uang itu cuma ditaruh kemudian ditaruh di koper ditidurin aja kan nilainya turun nanti pas si ibu mau naik haji 20 tahun kemudian the value is turun apalagi itu dalam rupiah sementara pengeluaran untuk dana haji adalah semua dalam bentuk dolar tiket tinggal di di hotel atau di apa rumahan di sana jadi pengelola dana haji harus tahu mengenai mismatch antara rupiah dengan currency yang akan dia pakai belum future value dari nilai itu akan turun apa yang harus dilakukan ya terserah dia harus naruh di instrumen di instrumen apa yang membuat value dari dana haji itu harus tetap baik atau lebih baik instrumennya apa dia bisa beli surat utang negara dalam bentuk sukuk itu salah satunya kalau dia mengatakan oh kalau ada surat obligasi yang lebih menarik dan perusahaannya itu tidak pasti tidak akan bangkrut atau mangkir saya boleh beli enggak ya mereka punya tata kelola kalau ini pemerintah membangun infrastruktur dan infrastruktur itu pasti 25 tahun lagi masih ada dan pemerintahnya masih ada dan APBNnya selalu dikelola dengan prudent karena kita selalu debt to GDP ratio kita di bawah cuma 30% defisi kita bahkan di bawah 3% kita selalu WTP kita sudah di rating selalu bagus kalau saya ikut mendanai infrastruktur dan saya tahu bahwa rate-nya lebih tinggi dari sunnya ibu atau sukuknya ibu wah kalau gitu bagus dong itu mereka yang harus menentukan mereka punya manager investasi pemerintah dalam hal ini kita punya option untuk Anda bisa ikut jadi saya mohon mungkin dalam hal ini kan selalu kalau apalagi isu mengenai agama haji itu selalu di printil secara mudah sekali oh menteri keuangan kekurangan duit sampai harus minta itu it's nonsense enggak sama sekali dan saya harap mahasiswa juga tahu mengenai hal itu kalau Anda mau diskusi sama saya ayolah sama dirjen saya boleh kalau pengen tahu yang lebih detail lagi sama direktornya boleh tapi supaya kelihatan keren kan pengen ketemu menteri biasanya enggak apa-apa juga terus privatisasi aset Faras tadi ya kalau kita mengelola APBN dan kita punya laporan keuangan setiap aset kita itu harus bekerja keras jadi termasuk bekerja keras itu ya termasuk tadi dia harus menghasilkan saja apakah Indonesia perlu privatisasi sekarang ini kita membuat neraca adalah suatu apa yang bisa sebut apakah aset itu paling bagus ada di tempat ini upamanya kita menganggap bahwa oh asetnya lebih baik ditaruh di BUMN tapi BUMNnya well governed sehingga dia bisa mengelola menjadi lebih baik karena kalau di dalam APBN memang dia tata kelolanya dan proses politiknya biasanya lebih panjang melalui DPR dan yang lain-lain tapi kalau begitu sudah masuk dalam neracanya kekayaan yang dipisahkan seperti BUMN dia punya seperti korporasi dia bisa lebih lincah tapi tentu mereka harus ditata kelolakan dengan baik manajemennya dengan baik kalau lagi-lagi ini karena masa politik kata-kata privatisasi itu sudah kayak bahasa yang bisa memprovoke emosi gitu aja kan belum tahu isunya pokoknya kalau ada kata privatisasi itu pasti antik asik itu neolib itu Sri Mulyani itu Bank Dunia IMF apa hubungannya kagak jelas tapi itu disebut aja semua dalam satu rumpun yang sama iya kan padahal mahasiswa itu adalah tempat untuk mencerdaskan kita semua privatisasi kalau tadi saya coba lihat di dalam presentasi saya tadi saya bilang barang milik negara di dalam pemanfaatannya bisa dalam bentuk yang tadi sewa bisa dalam bentuk pengalihan pemilikan bisa dalam bentuk BSG bangun sewa guna bangun serah guna ada yang BGS bangun guna serah itu semuanya adalah teknik apakah itu bisa diklasifikasikan sebagai privatisasi kita memasukkan faktor orang lain private sektor disitu jadi secara terminologi bisa disebut sebagai privatisasi bahkan dulu waktu barang milik negara kita dipakai sebagai underlying dari sukuk waktu orang belum tahu dianggap wah Menteri Keuangan menggadaikan itu barang-barang milik kita sebagai underlyingnya sukuk wah itu kita bahas diskusi panjang lebar sekarang sudah 167 MUI sudah bilang ikut bangga kalau itu adalah sebagai underlying aset Indonesia is the biggest sovereign country yang isu sukuk di dunia kita bangga yang enggak itu biasa aja itu instrumen kita diversifikasi kok nanti karena kalau diperintir uang utang kok bangga kita enggak itu diversifikasi aja jadi saya ingin mengatakan kepada Anda lihat meraca dengan kepala dingin dengan hati dingin pikirkan dengan keras ini bagian ini perlu memproduksi sesuatu apa enggak jangan masukkan emosi terlalu banyak lihat dulu kalau saya punya meraca ini tapi kok income kita cuma segini ini berarti something is wrong dalam pengelolaan aset Republik Indonesia kan sama kan Republik ini gedenya segini gedenya kalau dalam meraca itu gede banget asetnya tapi why the income per kapita masih sekian there must be something yang kita bisa optimalkan think about that pikirkan seperti itu apa yang kita lakukan kok Singapore yang cuman very tiny kok bisa income per kapitanya 70 ribu per dollar per dollar per kapita kita yang tonanya segede gajah gini kita cuman 3 ribu atau 4 ribu dolar per kapita not even sepersepuluhnya think harder pikirkan dengan keras sekali emangnya mereka lebih penter kagak juga emang mereka lebih hebat enggak juga dia disiplin aja dia lihat setiap aset dia lihat tanahnya yang cuman segini setiap jengkal dia pakai hari ini dibikin high rise building disini dijadikan kebun dibikin menjadi the best apa yang disebut the country dengan best apa itu the greenery area di seluruh dunia singapur bayangkan kita yang punya greenery dimana-mana kita malah ngaploh kalau orang jawanya bilang jadi artinya think very hard dan kalau kita lihat negara lain maju jangan iri tapi terpacu untuk why we can't kenapa kita tidak bisa dan jangan marah kalau marah itu gak membuat kita bisa mikir tapi think harder kalau lihat negara lain kok bisa kita gak bisa jangan kemudian menjadi orang yang loser a bad loser apalagi jadi orang yang menjadi punya winning spirit oh kok saya gak kalah ya ya boleh lah kalau orang bilang sialan gitu boleh tapi kemudian kita mikir kayaknya kayak gitu ya saya udah pergi ke seluruh dunia saya lihat mereka menteri keuangannya gak lebih bagus bahkan gak jadi menteri keuang terbaik dia juga ya artinya neracanya sama bahkan punya saya lebih WTP jadi why oh that mean that we can actually still do more with neraca kita jadi anda semuanya yang disini magister management atau jurusan management atau akuntansi atau ISP pesan saya yang pertama dan paling penting kalau anda lulusan FEB gajah mada anda tidak tahu neraca anda tidak pantas jadi sarjana ekonomi pemahaman neraca itu is a basic anda yang tidak tahu neraca that mean anda tidak qualify dan sesudah anda tahu neraca anda tahu bagaimana neraca itu bisa membuat hidup Indonesia lebih baik hanya dengan memanage suatu neraca kita tahu liability kita tahu aset kita tahu ekuitas kita tahu mana yang mengenjendirate operating that is basic kalau saya siang hari ini sudah bisa menanamkan di kepala anda semua mengenai pengertian neraca saya merasa saya sudah menanamkan di 300 orang di ruangan ini dan di luar sesuatu pengertian yang sangat penting itu aset itu tadi barang milik negara yang non-tingible di kepala anda itu dari saya ya terima kasih terima kasih tv-tv kami semua merilai ini dan juga kami live streaming jadi mahasiswa dan dosen kami yang di luar negeri juga mengikuti kuliah ibu ya kemudian yang kedua pesan ibu tadi supaya gajah mada juga mendalami hal ini ya alhamdulillah atas dukungan kementerian keuangan bersama dengan asian development bank kita selalu menyelenggarakan kursus keuangan daerah kemudian kita sudah berkembang sampai pada menjadi center of excellence kemudian berikutnya yang berkaitan dengan ajaan ibu menteri keuangan mari kita semua memelihara aset-aset kita semua ya dan juga diri anda sekalian saudara-saudara mahasiswa karena adalah anda juga aset Indonesia masa depan kalau ibu menteri tadi sudah menyampaikan bahwa pemerintah dalam ini presiden maupun menteri keuangan maupun menteri PU membangun infrastruktur itu bukan untuk wah-wahan tadi ibu ya tetapi ini untuk menyediakan kepada anda semua generasi milenial masa depan kita karena kalau tidak maka bonus demografi ini tidak mempunyai lapangan tidak mempunyai ruang untuk berkiprah nanti bonus demografi bisa menjadi kutukan demografi kalau begitu oleh karena itu pemerintah saya kira sudah menyediakan infrastruktur baik itu yang tangible maupun yang intangible kita semua wajib memeliharanya supaya kalian bisa menjadi masa depan Indonesia yang lebih baik terima kasih kita beri aplaus kepada ibu menteri keuangan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati